Halo semua, ketemu lagi di channel Octavia Arief Channel dimana teman-teman bisa temuin referensi jalan-jalan dan staycation di hotel yang paling nyaman untuk dikunjungi Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan ikutin terus perjalanan kami ya Hai semuanya, apa kabar? Udah masuk musim hujan ya sekarang, jaga kesehatan ya teman-teman Kali ini ikutin aku yuk untuk staycation virtual di Alam Sutra teman-teman Kayaknya one and only hotel di Alam Sutra yang udah ada dan juga di dekat pusat keramaian itu cuma satu deh Ini tuh ada Mercure Alam Sutra Nah ini kanan-kirinya tuh banyak banget pusat-pusat makanan teman-teman Entertainnya banyak banget deh, disini ada Mall Living World Ada juga Flavor Bliss untuk makan, dan juga ada Pasar 8 Wah banyak banget deh Malam ini juga ikutin aku ya untuk kuliner di Pasar 8 Kita mau cari makanan-makanan di sana Nah ini kita udah mau masuk ke dalam hotelnya Karena lagi hujan, sebenernya sih bisa parkir di dekat pintu Masuk dekat lobby tuh bisa teman-teman Cuma karena lagi hujan kita prefer untuk parkir di basementnya Sekalian mau kasih lihat tempat parkirnya kayak gimana Nah ini untuk penampakan di depan lobbynya Mereka itu ada peminjaman BIM sama sepeda Teman-teman sepedanya gratis Kalau BIMnya itu kan mesti pakai pulsa ya Dan juga mereka ada ATM BCA teman-teman Jarang-jarang banget kan hotel ada ATMnya itu memudahkan kita banget Kalau mau ambil cash atau mau melakukan transaksi apapun Kalau untuk masalah taksi juga gak usah khawatir Karena mereka ada yang standby di dalam hotelnya Ada bluebird di sana dan ini dia area parkirnya Besar kan teman-teman Jadi no worries untuk parkirnya ya Dan ini dia lobbynya Lobbynya karena menyambut Natal dan tahun baru Udah di dekor nih teman-teman Lucu banget ya Dan juga lobbynya tuh besar First impression aku lobbynya tuh panjang gitu kan Besar Area tunggunya juga nyaman banget Didekatkan dengan bar dan juga restoran Nah ini suami lagi check-in Itu anak kamu gak tau kesana ngapain Cuman staffnya ramah banget Dia itu infoin kalau misalnya setiap Sabtu minggu itu Pasti ada kids activity gitu teman-teman Dan weekend ini tuh kebagian untuk head painting Nah besok kita bisa lihat nih teman-teman keseruannya Sambil nunggu check-in Para temu juga bisa memakai area komputernya disini Dan juga mereka juga sediain PS teman-teman Dan kita juga dapet welcome drink Anak pun juga dapet nih kids welcome drink voucher Bisa pilih menu yang mereka suka Nah ini udah selesai proses check-in Kita langsung naik ke atas Mereka tuh juga sediain ini nih teman-teman Apa sih untuk ngelap bersihin sepatu gitu loh Tinggal dipencet lucu banget Dan ini fasilitas di hotelnya Termasuk ada dispensernya juga Yuk kita tengok kamarnya First impression kita pas lihat kamarnya itu dia spacious banget teman-teman Dan juga rapih dan terang Nah itu yang penting tuh Dan terangnya tuh gak mengganggu Masih tetep nyaman gitu Kamarnya bagus Merkir alam sutra Dan tipe kamar yang kita pesan ini adalah Privilege double bed dengan harga 1.500.000 tanpa sarapan Dan juga kalau pakai sarapan dengan harga 1.700.000 rupiah Nah di tipe privilege room ini Kita udah dapet pool view teman-teman Dan kebetulan ini menghadapnya ke mall living world Itu yang disebrang Nah ini dia pemandangan Alam sutra dari atas Restoran di dalam hotel ini Mereka juga menyediakan berbagai macam menu ya Disini juga ada Kids Kids foodnya gitu teman-teman Dan lucu banget Tambahnya tuh kayak Apa nih tuh Kayak Coco Melon Burger Gitu-gitu lucu banget Sekarang kita beralih ke coffee cornernya Mereka Tehnya udah pakai dilmah ya teman-teman Dan sini ada Kopi juga Ada coffee machinenya juga Untuk air minumnya Udah disediakan di botol Kita tinggal keluar Tinggal isi dispenser Untuk refill Dan sekarang kita beralih ke kamar mandinya Mereka juga lengkap ya Untuk bathroom amenitiesnya Semuanya lengkap Mereka juga sediain hair dryer juga Disini juga masih Disini pakainya shower Dan Sabun shampoo nya Mereka pakai yang bermerak teman-teman Wanginya enak banget Lotion semuanya lengkap ada disini Untuk saluran TV Aman ya teman-teman Lengkap semuanya mulai dari dewasa Dan juga anak-anak bisa nonton Tapi kalau untuk Netflix gitu-gitu Kayaknya belum bisa deh Gak lama setelah masuk kamar Kita juga dapet welcome snack nih teman-teman Ini ada kue kecil gitu Terus ada kacang-kacangan Ada beef pie Enak banget Dan juga ada spring roll nya Dan ini Waktunya makan siang Kita pesen kuliner yang Sekitar alam sutra aja Ini aku Nemu ada ayam rempah Teman-teman Ayam rempah aceh Ini enak teman-teman Sambalnya pedas Sambalnya namanya sambal ganja Enak banget Suami pesen baso samrat Setelah makan siang Kita langsung Menuju ke kolom renang nih Anak langsung request Minta berenang Kita lihat kolomnya Kayak gimana Dan mereka juga ada Arena bermain gitu Cuman kayaknya untuk anak aku Udah kegedean deh Kayaknya mungkin untuk balita kali ya Nih kayak ada playground kecil gitu Dan mereka juga ada pool bar juga Tapi kayaknya pas aku Lewatin kayaknya tutup deh Kayak gak ada Gak ada hawa-hawa buka gitu Kayaknya ini cuman jual snack Jual indomie goreng gitu Jual Apa ada es krim juga Ada minuman Dan ini dia poolnya Poolnya besar sih teman-teman Dan kita kan pas Turun ke sini Agak gerimis Jadi masih aman banget Bagian sebelah kiri sana tuh Ada atapnya Jadi gak kena hujan Dan juga Ini bagian anak-anak juga Aman teman-teman Ketika malam tiba Kita memutuskan untuk kuliner Di pasar 8 Dan karena lagi pengen mimian Kita nemu kedai gitu Namanya Sonho Dan ini tuh punya Yang menang Masterchef Indonesia Teman-teman Ini tuh ceritanya Kedai ala-ala Singapur Gitu teman-teman Jadi ada nasi kari Ada mie Singapur Yang pake chili oil Ada juga Kayak toast Ini anak Nyemil donat Dan juga teh Nah ini tuh Mie nya Jenisnya kayak gini nih Mie-mie licin gitu Ada mie keriting Yang pake otak-otak Dan juga ada Mie Mie lebar Mie teman-teman Oh tadi suami tuh Pesannya mie mala Ini udah gak anget I'll be group I'm Politics Ate Ate auf I Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton